Pemerintah DKI Jakarta akan kembali mengizinkan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Hal ini terjadi bila Kementerian Perdagangan melonggarkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama merencanakan peredaran minuman beralkohol tipe A seperti bir akan diatur oleh perdalama. Rencana ini menyusul paket diregulasi pemerintah yang merevisui peraturan Menteri Perdagangan tentang penjualan minuman beralkohol. Peraturan daerah Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memperbolehkan penjualan minuman beralkohol tipe A. Namun perda itu gugur karena peraturan Menteri Perdagangan pada April 2015 lalu yang melarang penjualan bir di minimarket. Peraturan mendak saat di Jabat Rahmat Gobel tersebut kemungkinan direvisi dengan adanya paket diregulasi ekonomi yang mendorong perubahan dan penghapusan peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Ahok, dirinya masih menunggu revisi dari peraturan Menteri Perdagangan terbaru. Thomas Lembong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!